Saya hidup dulu dalam hidup yang gelap. Setelah saya belajar di dalam agama Kristen, saya bisa hidup di dalam terang kembali. Saya mulai tahun 2016, itu saya selama 2014 sakit, 2015 itu sakit lagi, 2016 itu baru punya gagasan itu setelah mendapat inspirasi dari ibadah tengah minggu. Kalau salib itu yang saya gunakan, karena Tuhan mati di salib, saya juga bagaimana salib itu saya gunakan untuk menyalibkan keinginan saya, ke egoisme saya akan saya salibkan. Nah, di situ saya punya inspirasi dan salib itu saya bentuk seperti itu. Pertama itu 2017, yang besok saya serahkan 2018. Jadi saya tiap hari, kalau masak nasi, itu saya jimpit. Artinya jimpit, ambil, itu berbentuk uang. Seribu rupiah. Tiap hari. Dari pasca ke pasca lagi, itu seribu, seribu, seribu. Terus berkelanjutan. Itu untuk jimpitan, beras itu ya, untuk jimpitannya. Dan untuk lauk-pauknya, saya kan harus cari lauk. Atau mungkin ke rumah makan, beli lauk. Itu saya memaksudkan ke kotak yang salib, bentuk salib itu, tiap hari. Minimal, minimal. Rp2.000, minimal. Jika lo dapat uang lebih, juga saya masukkan lebih. Ke salib itu tiap hari. Dan juga Bu Harun, itu saya tekankan harus memberi juga. Bu Harun, kamu juga makan tiap hari. Kamu harus memberi. Wah, saya nak harus memberi, tiap hari nggak bisa. Ya, bisanya tiap bulan. Nah, tiap bulan berapa? Rp20.000, ya. Rp20.000 saya masukkan di tiap bulan, Bu Harun. Jadi, saya akan menyalikan egoisme saya. Mengapa saya tiap hari diberi makan oleh Tuhan? Saya tidak ingat oleh penginjilan yang begitu sangat sulit untuk pengalaman saya dulu. Waktu melihat penginjil-penginjil itu. Berkuasa sanggup untuk melakukan mucizatmu. Kerana salimu. Kerana salimu.